Banjir yang telah memasuki hari keempat di Kabupaten Sarulangun Jambi sebagai meluas. Kini ratusan rumah warga di Kejamatan Pau Sarulangun Jambi terendam banjir, setinggi 1 meter lebih. Warga pun terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat pinggir jalan lintas tengah Provinsi Jambi. Banjir sangat berdampak secara signifikan di desa Karang Mendapo, Kejamatan Pau Sarulangun Jambi. Di mana ketinggian air mencapai 1 meter lebih, sehingga warga terpaksa menyelamatkan sebagian harta benda di pinggir jalan tengah Provinsi Jambi, yang menghubungkan Kabupaten Sarulangun ke Kota Jambi. Dari keterangan Kepala Desa Karang Mendapo, Dedi Wahyudi, rumah yang terendam banjir akibat kiriman dari hulu sungai Batang Tembesi, Kabupaten Sarulangun Jambi, mengakibatkan 200 rumah terendam banjir. Dirinya berharap kepada aparat terkait agar secepatnya mengambil tindakan kepada warga yang terdampak banjir. Ini hari ini sudah terendam dari pagi kemarin, dan hari ini air semakin menunggu dan lebih kurang kami laporkan juga untuk desa Karang Mendapo, sekitar 200 rumah sudah kondisi terendam hari ini. Kami mohon dari dia yang berkait, mohon bantuan atas kesempatan banjir dan keluarga di sana. Ia menambahkan banjir tidak hanya merendam ratusan rumah warga, namun juga telah merendam akses jalan lintas tengah Sarulangun Provinsi Jambi, yang ada di desa Karang Mendapo, di mana ketinggian air rata-rata mencapai 1 meter lebih. Banjir juga mengganggu arus leluh lintas kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Terima kasih telah menonton!